Dalam pergaulannya anak keliang kami, dalam pergaulannya contoh dari berhijab, akhirnya tidak berhijab, dibawa ke kelam, pergaulan bebas. Inilah yang keliang kami tidak mau anaknya terjerumus ke dalam pergaulan-pergaulan yang bebas, yang menimbulkan, yang juga merusak masa depannya, Salma sendiri. Akhirnya apa? Salma bisa melawan orang luar, dia kabur dari rumah, dan lain-lain. Makanya pada hari ini pun, saya mensumir secara umum kepada media, kepada saudara-saudara, untuk supaya tidak bergaul atau tidak berkomunikasi dalam bentuk apapun, kepada anak keliang kami. Karena Anda sudah membawa dampak buruh kepada anak keliang kami, Salma Fina, sehingga orang tua merasa berkeberatan Anda berkomunikasi atau bergaul, atau dalam bentuk apapun dengan anak keliang kami. Itu kami pertegas. Jadi saya juga mau sampaikan, ya, bahwa inilah. Jadi ini, ini saya, dari keliang saya, sudah memberikan foto, ini orangnya nih. Langsung saja, ya. Sampaikan ini orangnya, ya. Ini saya hari ini, mensumirku, langsung ini kepada si Johan. Nanti kalau saya sudah tahu, saya sudah tahu alamatnya, pasti saya akan langsung kirim surat somasi. Jadi Johan itu siapa, Bang? Jadi Johan itu adalah teman, ya. Teman yang selama ini membawa dampak buruh kepada Salma. Sehingga orang tua, orang tua Salma sendiri, ya, itu tidak mau supaya, ini orang tuanya tidak mau ini, bergaulan sampai segitunya. Ya, ini, jadi ini orang tua sudah mendapatkan fotonya dia, dan kita juga sudah minta supaya secara terbuka nih, supaya yang bersangkutan, yang bernama Johan ini, agar tidak bergaul, atau tidak berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan anak kelengkar. Karena selalu membawa dampak buruk, ya. Bukannya membawa hal-hal yang positif, bergaul yang positif, justru hal-hal buruk yang selalu, apa namanya, menjadi perkembangan. Dan jiwanya Salma sendiri, akhirnya melawan orang tua, sering kabur dari rumah, bergaul bebas, ya, kemana-mana. Nah, inilah yang saat ini, dari pak, dari kelengkar kami sendiri minta supaya, gores untuk melakukan investigasi. Kenapa si Johan ini selalu, apa namanya, membawa dampak buruk kepada si Salma? Dan juga, kenapa dari tanggal 2, Salma meninggalkan rumah? Dengan siapa? Kemana? Ini juga akan diinvestigasi oleh kores barat, oleh penyidik sendiri. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan kepada awal media, bahwa hari ini BAP-nya belum bisa dilakukan, karena memang kondisinya listriknya mati. Ini juga baru rencana akan disampaikan sumasi, ya, pak. Ini sumasi secara umum, ya, kepada publik.